Hinaklana. Bab 81. Gugurnya Ting Ching Sutai. Lenghou Tiong menggumam sendiri, aneh, apa impianku semalam tidak betul, apa yang kulihat hanya khayalan belaka? Ah, malam nanti aku harus mimpi yang betul-betul terjadi, dalam hati ia merasa heran kemana menghilangnya anak murid Hing San Pai yang tadinya ditawan musuh itu? Mengapa mendadak Ting Ching Sutai juga menghilang? Apa barangkali nikoh tua itu pun masuk perangkap musuh? Jika demikian harus lekas-lekas dicari. Tapi giling bertiga anak darah ini akan kurang aman jika ditinggalkan di kota kecil ini, terpaksa mereka harus dibawa serta pergi mencari Ting Ching dan lain-lain. Katanya kemudian, daripada menganggur, marilah kita pergi mencari supek kalian dan teman-temanmu, mungkin mereka sedang main-main di suatu tempat, baik sekali, seruduh cepat. Ilmu silat siangkun amat tinggi, pengalaman luas pula, jika engkau mau membawa kami pergi mencari supek tentu akan dapat ditemukan kembali, ilmu silat tinggi dan pengalaman luas, ucapanmu ini memang tidak salah, ujar Lengho Utiong tertawa. Kelak kalau jenderalmu ini naik pangkat dan berkuasa lebih besar, tentu aku akan mengirim seratus tahil perak kepada kalian untuk beli baju baru dan jajan sepuas-puasnya, begitulah sambil membual, ketika sampai di ujung kota, ia melompat ke atas wuungan rumah untuk memandang sekeliling situ. Sementara itu Fajar baru menyingsing, pekohonan masih diliputi kabut tebal, suasana sunyi senyap tiada suatu bayangan pun yang tertampak. Sekonyong-konyong Lengho Utiong melihat di tepi jalan sebelah selatan sana ada sesuatu benda hijau. Cuma jaraknya rada jauh sehingga tidak jelas benda apakah itu. Namun di tengah jalan raya yang kosong itu sebuah benda demikian tampaknya sangat mencolok. Cepat ia melompat turun dan berlari ke sana. Waktu benda dijemput, kiranya adalah sebuah sepatu kain wanita. Tampaknya sangat mirip dengan sepatu yang dipakai gilim. Ia menunggu sebentar di tempatnya, kemudian gilim bertiga juga sudah menyusul tiba. Ia serahkan sepatu wanita itu kepada gilim dan bertanya, apakah ini sepatumu? Mengapa jatuh di sini walaupun sadar dirinya masih lengkap bersepatu? Tapi gilim masih memandang sekejap pula ke kakinya sendiri dan tertampak sepasang sepatunya sendiri masih tertakai dengan baik. Ah, ini adalah, adalah sepatu suci atau sumoai kami, mengapa bisa jatuh di sini ujar deloh? Tentu salah seorang suci yang diculik musuh itu telah meronta-ronta di sini sehingga sepatunya tertanggal, kata Cinkoan. Ya, mungkin juga sepatu ini sengaja dilepaskan di sini agar kita dapat menemukan jejaknya, ujar deloh. Benar, pengetahuanmu memang luas, ilmu silatmu juga tinggi, kata Lengho Utiong. Sekarang kita harus menguber ke selatan atau ke utara sudah tentu ke selatan saja, sahut deloh. Segera Lengho Utiong berlari cepat ke arah selatan, hanya sebentar saja sudah beberapa puluh meter jauhnya, semula jarak gilim bertiga tidak terlalu jauh ketinggalan, tapi lama-lama bayangan Lengho Utiong lantas berubah menjadi suatu titik hitam saja. Sembari berlari Lengho Utiong memeriksa keadaan jalan yang dilaluinya itu, sering pula ia menoleh mengawasi gilim bertiga, ia khawatir mereka tertinggal terlalu jauh dan mungkin tidak keburu ditolong lagi jika mendadak mereka dicegat musuh. Maka sesudah beberapa li jauhnya berlari ia lantas berhenti untuk menunggu. Sesudah gilim bertiga menyusul tiba, lalu Lengho Utiong lari ke depan lagi dan begitu seterusnya sampai beberapa kali, maka belasan li jauhnya sudah dilalui. Jalanan di depan kelihatan mulai berliku-liku tidak rata, pepohonan sangat banyak di tepi jalan. Jika musuh bersembunyi di suatu pengkolan dan menyergap mendadak tentu tidak keburu lagi untuk menolong gilim bertiga. Apalagi Cinkuan sudah kelihatan letih, keringatnya memenuhi dahinya dan mukanya merah. Lengho Utiong tahu darah cilik itu terlalu muda dan tidak tahan lari jauh, segera ia perlambat langkahnya sambil sengaja berteriak, Neneknya, cepat benar lari jenderalmu ini, jangan-jangan sepatu kulitku ini nanti akan tergosok tipis, ku kira sepatuku ini perlu dihemat. Biarlah kita jalan perlahan-lahan saja, setelah berjalan beberapa kali lagi, tiba-tiba Cinkuan berseru heran, ia berlari ke pinggir semak-semak ke sana dan menjemput sebuah kopiah kain hijau, itulah kopiah yang biasa dipakai Nikoh-Nikoh Hingsan Pei. Cinkuan, para suci dan sumoai kami benar-benar telah diculik oleh musuh dan melalui jalanan ini, seru deloh. Karena jurusan yang mereka tempuh tepat menuju sasarannya, segera mereka mencepatkan langkah sehingga Lengho Utiong berbalik ditinggal di belakang malah. Menjelang tengah hari mereka berempat berhenti di suatu warung nasi untuk mengisi perut. Melihat seorang perwira membawa serta seorang Nikoh jelita dan dua nona muda dalam perjalanan, si pemilik warung nasi terheran-heran sehingga berulang-ulang ia mengamat-amati mereka. Neneknya Lengho Utiong memaki sambil mengebrak meja. Apa yang kau lihat? Memangnya tidak pernah melihat Nikoh atau Hwesulia, ya, hamba tidak berani sahut pemilik warung dengan ketakutan. Tergerak hati idio, ia tunjuk giling dan bertanya kepada si pemilik warung, Paman, apakah kau melihat beberapa orang-orang beragama seperti si Yau Sutai ini lalu di sini beberapa orang sih tidak? Kalau cuma seorang saja memang ada, sahut laki-laki itu. Tadi ada seorang lo Sutai, usianya jauh lebih tua daripada si Yau Sutai ini, Ngacobe Loblaka, dan Prat Lengho Utiong. Sudah tentu seorang lo Sutai umurnya jauh lebih tua daripada si Yau Sutai, Memangnya kau anggap kami ini orang tolol semua ya? Ya, sahut laki-laki itu dengan ketakutan. Lalu bagaimana dengan lo Sutai itu duh menegas dengan tertawa? Dengan tergesa jesal lo Sutai itu tanya kepadaku apakah melihat beberapa orang beragama seperti beliau lalu di jalanan sini? Ku jawab tidak ada, lantas beliau berlari ke sana. Wah, sudah begitu tua, tapi larinya sungguh amat cepat, malahan tangannya memegang pedang yang menghilap. Beliau tentulah suhu adanya, marilah kita lekas menyusul ke sana, seru Cinkoan. Jangan terburu-buru, makan dulu, urusan belakang, ujar Lengho Utiong. Cepat mereka berempat mengisi perut, pada akhirnya Cinkoan membeli pula empat buah kue mangkuk, katanya untuk makan gurunya. Mendadak hati Lengho Utiong terasa pedih, pikirnya, sedemikian dia berbakti kepada gurunya, Aku sendiri meski ingin berbakti kepada suhu juga tidak dapat lagi, saat itu mereka sudah berada di wilayah Provinsi Hohian, Jaraknya sudah berdekatan dengan tempat beradanya Seng Guru dan Ibu Guru, Ia pikir dengan penyamarannya itu tentu Seng Guru dan Ibu Gurunya takkan mengenalinya, Jika ku temui beliau, beliau itu tentulah mereka akan pangling dan takkan marah-marah lagi padaku. Akan tetap, sampai hari sudah gelap lagi mereka tetap belum menemukan jejaknya Ting Ching Sutai. Sepanjang jalan hanya hutan belaka, jalanan makin lama makin sempit. Tidak lama kemudian, sekitar jalan rumput alang-alang tumbuh setinggi manusia, untuk melalui jalanan menjadi tambah sukar. Lengho Utiong berharap akan menemukan rumah penduduk di situ, dengan demikian akan ada tempat meneduh daripada berkeliaran di hutan belukar itu. Ketika dilihatnya di depan ada pohon besar, segera ia berlari ke sana dan meloncat ke atas, dari pucuk pohon ia coba mengintai sekitarnya, ternyata tiada sebuah rumah pun yang kelihatan. Sekonyong-konyong dari arah barat laut sana sayut-sayut ada suara nyaring beradunya senjata. Cepat ia melompat turun dan berkata, lekas ikut padaku, di sana ada orang sedang berkelahi, kita akan menonton keramaian, ai, jangan-jangan adalah guruku ujar Cinkoan. Lengho Utiong lantas berlari ke arah datangnya suara dengan menyusur rumput alang-alang yang lebat. Kiranya beberapa puluh meter jauhnya mendadak matanya terbeliak, suasana terang benderang oleh sinar api berpuluh obor, suara benturan senjata juga tambah nyaring. Ia percepat langkahnya, sesudah dekat, terlihat beberapa puluh orang memegangi obor melingkari suatu kalangan pertempuran, di tengah kalangan seorang berpedang sedang menempur tujuh orang lain dengan sengit. Siapa lagi dia kalau bukan Ting Ching Su Tai adanya. Di luar lingkaran orang-orang itu tampak menggeletak beberapa puluh orang pula, dari pakaian mereka segera diketahui mereka adalah anak murid Hingsan Pei. Orang-orang itu semuanya memakai kedok. Dengan perlahan-lahan Lengho Utiong mendekati mereka. Karena semua orang sedang mencurahkan perhatian kepada pertarungan sengit di tengah kalangan, maka tiada seorang pun yang mengetahui kedatangan Lengho Utiong. Mendadak Lengho Utiong bergelak tertawa dan berkata, Hahaha, tujuh orang mengerubut satu orang, sungguh hebat munculnya Lengho Utiong secara mendadak membuat orang-orang berkedok itu terkejut dan serentak berpaling. Hanya ketujuh orang yang sedang menempur Ting Ting Sutai itu seperti tidak peduli terhadap apa yang terjadi, mereka tetap melingkari Ting Ting dan menyerang dengan gencar dengan berbagai senjata mereka. Lengho Utiong melihat jubah Ting Ting sudah berlepotan darah, mukanya juga kecipratan air darah, malahan yang memegang pedang adalah tangan kiri, terang tangan kanan sudah terluka. Jika dirinya datang terlambat sedikit saja mungkin nikoh tua itu sudah binasa di cincang musuh-musuhnya. Dalam pada itu di antara gerombolan orang-orang itu sudah ada yang membentak, siapa kau berbareng dua orang bergolok lantas melompat ke depan Lengho Utiong. Kawanan bangsat, lekas menyerahkan diri jika kalian tidak ingin ku jawar satu per satu, bentak Lengho Utiong. Haha, kiranya seorang dogol kata seorang di antaranya dengan tertawa geli. Berbareng goloknya lantas membacok kepada Lengho Utiong. Ai, kau sungguh-sungguh memakai senjata teriak Lengho Utiong sambil menggeliat ke samping, serentak ia pun menyerbu ke tengah kalangan, goloknya yang bersarung itu bergerak cepat, plak-plak berulang tujuh kali, dengan tepat pergelangan tangan ketujuh orang kena diketok, tujuh bentuk senjata terjatuh semua ke tanah. Menyusul terdengar suara kret satu kali, pedang Ting Ching Sutai telah menancap di dada seorang lawan. Rupanya orang itu menjadi terperanjat ketika mendadak senjatanya diketok jatuh oleh Lengho Utiong, maka tidak sempat mengelak serangan kilat Ting Ching Sutai yang lihai itu. Saking kerasnya tusukan Ting Ching itu sehingga badan lawan seakan-akan terpantek di atas tanah. Habis itu Ting Ching sendiri tidak tahan lagi, ia terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh terduduk. Suhu Suhu serucin kean khawatir sembari memburu maju dan memeluk badan sang guru. Salah seorang berkedok itu mengacungkan goloknya mengancam di tengkuk seorang murid Hingsan Pei sambil berteriak, mundur semua. Kalau tidak segera kubinasakan perempuan ini baik, baik. Mundurnya mundur, kenapa begini galak ujar Lengho Utiong dengan tertawa. Tapi mendadak goloknya disodokan ke depan, ujung golok bersarung itu tepat mengenai dada orang itu. Kontan orang itu menjerit dan mencelat hingga beberapa meter jauhnya. Sebenarnya jarak Lengho Utiong dengan orang itu ada 2-3 meter jauhnya, tapi aneh juga, begitu tangannya menjulurkan goloknya seketika dada orang itu tersodok. Di mana tenaga dalamnya tiba, seketika orang itu terpental. Lengho Utiong menduga sodokannya pasti dapat merobohkan lawan agar ancamannya kepada murid Hingsan Pei itu digagalkan, tapi tidak menyangka bahwa tenaga dalam sendiri bisa sedemikian hebatnya, hanya sedikit menyodok saja orang itu lantas mencelat begitu jauh. Ia sendiri menjadi melongo malah, menyusul goloknya lantas diputar lagi, lak-plak berulang, kembali 3 laki-laki berkedok dirobohkan lagi. Nah, kalian mau enyah atau tidak? Jika tidak, sebentar ku bekuk batang leher kalian satu per satu dan ku kirim ke penjara, paling tidak pantat kalian akan dirangket 30 kali setiap orang bentak Lengho Utiong. Melihat kepandayan Lengho Utiong begitu tinggi dan sukar diukur, pemimpin orang-orang berkedok itu menyadari bukan tandingannya lagi, segera ia memberi hormat dan berkata, menghadapi Y.I.M. Kaucu, biarlah kami mengalah saja, lalu ia memberi tanda kepada kawan-kawannya dan membentak, Y.I.M. Kaucu dari Mokau berada di sini, kalian harus tahu diri sedikit dan lekas pergi bersamaku. Ramai-ramai mereka lantas mengusung sesosok mayat dan 3 teman mereka yang tertutup keroboh itu, melemparkan obor, lalu menuju ke jurusan barat laut. Dalam sekejap saja sudah menghilang di balik semak-semak rumput yang lebat. Cepat giling dan deroh membuka ringkusan para suci mereka, dalam pada itu C.I.M. Kauan sudah memberi minum obat luka perguruannya kepada T.I.M. Kaucu. napasnya memburu, perlahan-lahan ia membuka matu dan bertanya kepada Leng Ho Utyong, jadi kau, kau ini mau kau kau cu Y.I.M. Y.I.M. Kauheng di masa dahulu itu bukan, sahut Leng Ho Utyong sambil menggeleng. Ting Ching memejamkan mata pula, napasnya tambah lemah, tampaknya keadaannya semakin payah. Ia mengembuskan napas beberapa kali, habis itu mendadak berkata dengan nada bengis, jika kau adalah Y.I.M. Kauheng, maka biarpun hingsan pei kami kalah ha, habis-habisan dan ter, terbinasa semua juga, juga tidak sudi, tidak sudi, sampai di sini napasnya sudah sukar menyambung lagi. Melihat ajal nikoh tua itu sudah di depan mata, Leng Ho Utyong tidak berani sembarangan omong lagi, katanya, dengan usiaku yang masih sedikit ini masakah mungkin Y.I.M. Kauheng adanya sekuatnya Ting Ching membuka mata lagi dan memandang sekejap, dilihatnya meski kumis Jeng Got Leng Ho Utyong awut-awutan tak terawat, tapi umurnya ditaksir paling-paling baru tahun 1930-an saja. Dengan suara lemah ia berkata, pula, jika demikian mengapa kau, kau mahir menggunakan Gip? Gip Sing Tai Hoak? Apakah kau mu, muridnya Y.I.M. Hing Goheng Leng Ho Utyong menjadi teringat kepada macam-macam kejahatan yang sering diceritakan oleh guru dan ibu gurunya dahulu? Beberapa hari terakhir ini disaksikannya pula K.K. Licitrawanan Mokau menyergap orang-orang Hingsan Pei, Maka dengan tegas ia lantas menjawab, Mokau berbuat kejahatan dan tak terampunkan, mana Chai Hai Sudi berkomplot dengan mereka? Y.I.M. Goheng itu pasti bukan guruku, harap Subtai jangan khawatir, guru Chai Hai adalah seorang kesatria sejati, seorang tokoh bulim dari kalangan suci yang dihormat dan disedani akan budi pekertinya, wajah Ting-Ting terkilas senyuman puas dan lega, dengan suara terputus-putus ia berkata pula, keadaanku sudah, sudah payah dan tak tertolong lagi, harap ban, harap bantuanmu agar suka mem, membawa anak murid Hingsan Pei ini ke, sampai di sini ia lantas berhenti karena napasnya memburu hebat. Selang sejenak baru ia menyambung pula, membawa mereka ke busia mem di, di Hok Chiu. Aku punya Ciyang Bun Sumuai Dalembe, berapa hari ini tentu akan menyusul tiba, harap Subtai jangan khawatir, silakan istirahat beberapa hari, tentu kau akan lekas sembuh kembali, ujar Lengho Utiong. Apakah kau sudah menyanggupi per, permintaanku tanya Ting-Ting pula. Melihat nikoh tua itu menatapnya dengan rasa penuh harapan dan khawatir kalau-kalau dirinya menolak permintaannya, Lengho Utiong lantas menjawab, jika demikian kehendak Subtai sudah tentu akan kulaksanakan dengan baik, Ting-Ting tersenyum puas, katanya, Omi Tawut. Memangnya tugas berat ini sebenarnya tidak cocok bagiku. Siow Hiap, se, sesungguhnya siapakah engkau melihat sinar mati nikoh tua itu sudah guram, suaranya lemah dan napasnya sangat pendek, jiwanya terangsukar dipertahankan lagi. Lengho Utiong tidak tega untuk merahasiakan dirinya sendiri lagi, perlahan ia membisiki telingan nikoh tua itu, Ting-Ting supek, wampu adalah murid Hoa Sanpei yang telah dipecat, Lengho Utiong adanya, ah ah ah, kau, kau, Ting-Ting hanya sempat berseru demikian lalu putus napasnya. Serentak ramailah jeritangi sanak murid Hing Sanpei, hutan belukar yang sunyi itu diliputi suasana sedih, obor-obor yang terpegang tadi sama terbuang di atas tanah, berturut-turut api obor itu padam, keadaan menjadi gelap bulita dan menambah seramnya suasana. Jelek-jelek Ting-Ting Su Tait terhitung seorang tokoh terkemuka, tapi dia telah ditewaskan lawan secara licik dan pengecut di tempat sunyi ini. Sebenarnya dia adalah seorang nikoh tua yang tidak punya ambisi apa-apa, kenapa mokau merecoki dia dan tidak memberi ampun padanya demikian pikir Lengho Utiong. Mendadak tergerak hatinya, sebelum pergi tadi pemimpin orang-orang berkedok itu telah menyebut tentang mokau kau cuyei eming gow heng. Padahal orang mokau menyebut agamanya sendiri sebagai tiaw yang sinkau, istilah mokau dianggap sebagai suatu penghinaan, mengapa orang itu malah mengucapkan istilah mokau? Jika dia berani mengucapkan kata-kata mokau, maka jelas dia pasti bukan anggota mokau. Lalu, dari manakah asal-usul rombongan orang-orang berkedok itu dilihatnya anak murid Hingsan Pei masih terus menangis dengan sedihnya, ia pun tidak mau mengganggu mereka, ia sendiri lantas duduk bersandar pada batang pohon, sebentar saja sudah terhidur. Besok paginya waktu mendusin, dilihatnya beberapa murid Hingsan Pei berjaga di sekitar jenazah Ting Ching Sutai. Beberapa murid kecil yang lain tampak tidur melingkar di samping Ting Ching yang sudah tak berfernyawa itu. Diam-diam Lengho Utyong menimbang sendiri, jika seorang perwira seperti aku diharuskan membawa sepasukan perempuan seperti ini ke Hotchiu, maka tampaknya benar-benar sangat lucu dan aneh. Baiknya aku memang hendak menuju ke Hotchiu, maka tak perlu aku memimpin rombongan mereka, cukup asalkan aku melindungi mereka sepanjang jalan saja, dengan mendahului berdehem, Lengho Utyong lantas mendekati anak murid Hingsan Pei itu, Ihsoh, Giho, Gicin, Gijing, dan beberapa murid yang memimpin regu masing-masing sama merangkap tangan memberi hormat padanya dan menyapa, kami telah mendapat pertolongan Tai Hiap, budi kebaikan ini sukar kami batas. Sungguh malang supek kami mengalami bencana, sebelum mafat beliau telah memintakan bantuan kepada Tai Hiap, maka untuk selanjutnya segala perintah Tai Hiap tentu akan kami tak hati, mereka tidak memanggil siangkun lagi padanya, tentunya karena sudah tahu dia cuma seorang perwira gadungan. Ah, pakai Tai Hiap apa segala, aku menjadi risih rasanya, jika kalian mengindahkan aku, maka boleh tetap panggil siangkun padaku, ujar Leng Ho Utyong. Ihsoh saling pandang dengan Gijing, Gicin, dan lain-lain, akhirnya mereka manggut semua tanda setuju. Kemarin malam jelas aku mimpi kalian telah direbohkan dengan obat tidur oleh seorang perempuan keparat dan dikumpulkan di suatu rumah besar, mengapa kalian bisa berada di sini sekarang? tanya Leng Ho Utyong, kami pun tidak tahu apa yang terjadi sesudah dibius oleh musuh, tutur Gih Ho. Kemudian kawanan bangsat itu telah menyadarkan kami dengan air dingin dan mengendurkan tali pengikat kami. Kami digiring ke dalam sebuah lorong di bawah tanah, waktu keluar tahu-tahu sudah jauh berada di luar kota. Kami diseret supaya berjalan secepat mungkin. Jika ayah sedikit langkah kami lantas dipersend dengan cambukan. Sampai hari sudah gelap kami masih terus digiring seperti hewan. Syukur akhirnya supek memburu tiba, mereka lantas mengetung supek dan memaksa beliau menyerah, bicara sampai di sini tenggorokannya seakan-akan tersumbat, lalu menangis lagi. Kawanan bangsat itu tampaknya bukan orang-orang Mokau, apakah di tengah jalan kalian ada mendengar sesuatu yang mencurigakan tanya Leng Ho Utyong? Tentu mereka adalah kawanan iblis Mokau, kalau tidak mana bisa begitu kejam dan pengecut ujar Gih Ho. Ia anggap di dunia ini selain orang-orang Mokau tiada orang jahat lagi. Tapi Gijing lantas menambahkan, Ciyangkun, aku telah mendengar suatu kalimat ucapan mereka yang mencurigakan, ucapan apa cepat Leng Ho Utyong menegas. Ku dengar salah seorang berkedok itu berkata, menurut pesan Gu Suheng, kita harus percepat perjalanan, di tengah jalan tidak boleh minum arak agar tidak membuat runyam tugas kita. Nanti setiba di Hok Chiu baru boleh kita minum sepuas-puasnya ya, ucapan mereka ini memang aneh, kenapa di tengah jalan tidak boleh minum arak dan mesti tunggu setibanya di Hok Chiu ujar Leng Ho Utyong. Gijing tidak peduli timbrungannya dan meneruskan, ku pikir orang-orang Mokau pada umumnya tidak saling sebut Suheng atau Sute segala, juga biasanya mereka pantang minum arak dan tidak makan daging, kata-kata minum sepuas-puasnya yang mereka ucapkan itu menjadi rada-rada janggal, diam-diam Leng Ho Utyong mengakui ketelitian Nikoh Chilik itu dan dapat menggunakan otak, tapi di mulut ia sengaja berkata, pantang minum arak dan makan daging paling bodoh. Jika setiap orang tidak minum arak, lalu untuk apa orang memikin arak? Lalu untuk apa lagi hewan-hewan sebangsa? Babi, sapi, ayam, dan itik itu hidup di dunia ini Gijing tidak peduli lagi akan persoalan pantang minum arak dan makanan daging segala. Ia bicara lagi, Ciyang Kun, bagaimana urusan selanjutnya? Mohon Engka Sudi memberi petunjuk seperlunya. Leng Ho Utyong menggeleng, Katanya, urusan Hosyo dan Nikoh segala sedikitpun Ciyang Kun Bu ini tidak paham, jadi aku hanya bisa garuk-garuk kepala jika aku dimintai petunjuk apa. Paling penting bagi Ciyang Kun Bu ini adalah lekas naik pangkat dan cepat kaya, lain tidak. Maka biarlah sekarang juga aku akan pergi saja, habis berkata, dengan langkah lebar ia lantas tinggal pergi menuju ke selatan. Ciyang Kun. Ciyang Kun para murid Hingsan Pai itu berteriak-teriak. Leng Ho Utyong tidak menggubris mereka. Tapi sesudah mebelok pada pengkolan bukit sana ia lantas sembunyi di atas pohon. Kira-kira menunggu setengah jam lamanya, terlihatlah anak murid Hingsan Pai mengusung jenazah Ting Ching Sutai sedang mendatang dengan bertangisan. Sesudah rombongan Hingsan Pai itu lewat, lalu dari jauh Leng Ho Utyong menguntit untuk melindungi mereka bila perlu. Untung tiada terjadi apa-apa sepanjang jalan. Anak murid Hingsan Pai itu telah membeli peti mati untuk jenazah Ting Ching Sutai, lalu menyewa Kuli memikul peti mati itu ke Hok Tiu. Dengan demikian, perjalanan mereka menjadi tambah lambat. Leng Ho Utyong terus mengawasi mereka memasuki kota Hok Tiu dan sampai di suatu kuil Nikoh dan kuil itu jelas tertulis sebagai Bu Siam Nem, dengan begitu barulah ia merasa lega karena kewajiban yang dipasrahkan Ting Ching kepadanya itu sudah dilaksanakan dengan baik. Pikirnya, seorang Chiang Kun memimpin pasukan Nikoh, kejadian benar-benar belum pernah ada di dunia ini. Untung beban ku sudah selesai sekarang, kesanggupanku kepada Ting Ching Sutai sudah ku penuhi, ia putar haluan menuju ke jalan raya kota yang lain, maksudnya hendak mencari tahu di mana letaknya Hok Wipiau Kiyok. Mendadak di antara orang berlalu-lalang ramai itu dilihatnya seorang laki-laki berbaju hijau dengan air muka yang aneh buru-buru memalingkan mukanya ke arah lain, lalu menyikir pergi dengan langkah cepat. Tergerak hati Leng Ho Utyong, ia heran mengapa orang itu buru-buru menyikir pergi begitu melihatnya. Sebagai seorang cerdik, segera ia paham duduknya perkara, Ya, dengan dandananku ini sudah dua kali aku melabrak musuh di luar dan di dalam kota Jipek Poh. Mungkin sekali kabar tentang diriku sudah tersiar luas, tentang kau cuma kau yang dulu ya ii emang kau yang sudah muncul kembali di kangau dengan dandanan begini-begini. Tampaknya laki-laki ini adalah orang bulen, bisa jadi termasuk salah satu orang berkedok pada malam itu sehingga aku dikenal olehnya. Maka aku harus mencari ganti pakaian lain, kalau tidak tentu gerak geriku takkan bebas, begitulah ia lantas mencari suatu hotel, lalu keluar lagi hendak beli pakaian. Ia melintasi beberapa jalan kota, tapi tiada menemukan sesuatu toko pakaian bekas. Sekonyong-konyong suara seorang yang sudah sangat dikenalnya berkumandang ke dalam telinganya, Sio Lin Chu, katakan terus terang, kau mau mengawani aku pergi minum arak atau tidak begitu mendengar suara itu, seketika dada lenghou tiong terasa panas, benaknya menjadi kacau pusing. Jauh-jauh ia datang ke hokian tujuannya justru ingin mendengar suara ini, ingin melihat wajah pemilik suara ini. Sekarang benar-benar dia telah mendengar suara itu, namun dia justru tidak berani menoleh untuk memandangnya. Padahal dalam keadaan menyamar tentunya Sio Sumuai nyatakan mengenalnya lagi, entah mengapa, seketika ia termanggul seperti patung, tanpa terasa air mata memenuhi kelopak matanya hingga pandangannya menjadi samar. Maklum, hanya dengan satu kalimat saja, dengan panggilan tadi saja segera diketahuinya bahwa Seng Sio Sumuai sudah sedemikian mesahnya dengan Lin Su Teh, maka dapat dibayangkan pula entah betapa senangnya dan bahagianya selama dalam perjalanan jauh ini. Dalam pada itu terdengar Lin Pengci sedang menjawab, aku tidak ada tempo. Pelajaran yang diberikan suhu sampai sekarang belum lagi kulatih dengan baik, tiga jurus ilmu pedang itu kan teramat gampang, ujar Leng Sian. Sesudah kau mengiringi aku minum arak, segera kuajarkan padamu di mana letak rahasia ketiga jurus ilmu pedang itu. Mau tidak tapi suhu dan Seng Sio sudah pesan agar dalam beberapa hari ini kita jangan sembelarangan berkeliaran di kota agar tidak menimbulkan gara-gara. Maka menurut pendapatku lebih baik kita pulang saja. Terima kasih telah menonton!